Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 6 saham murah dan bagus harga seratusan rupiah TBV di bawah 0,8 kali, 8 miliaran, dan bagi dividen di tahun 2021 Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Saham dengan harga seratus rupiah sering dianggap sebelah mata Banyak yang menganggap saham dengan harga seperti ini punya fundamental jelek dan tidak layak untuk dikoleksi Tapi, taukah kamu bahwa ada beberapa saham di range harga tersebut yang cukup menarik untuk dianalisa Karena punya banyak kelebihan Di video ini, Mimin akan bahas 6 saham diantaranya Berikut ini beberapa kriteria yang digunakan 1. Semua saham punya harga di bawah 199 rupiah 2. Mampu mencetak laba di tahun 2021 3. Membagi dividen di tahun 2021 4. Valuasi PBV di bawah 0,8 kali Oh ya, tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi Dan ingat, kamu bisa saja rugi jika bisa saham ini Sekarang mari kita langsung masuk saja ke videonya Saham pertama WG dengan harga 182 rupiah Saham ini bergerak di bidang heavy construction dan listing sejak tahun 2017 Perusahaan mencetak peningkatan laba dalam satu tahun terakhir Dimana IPS-nya bertambah dari 16 rupiah menjadi 22 rupiah WG mencatat net income sebanyak 213,88 miliar Dari sisi valuasi, saham ini punya PR 8,15 kali dengan PBV 0,74 kali Dan punya dividen yield sebanyak 1,76% Untuk rasio keuangan, WG punya NPM 6,75%, ROE 9,12% dan DER 153,12% Selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 4,21% Saham kedua SRSN Dengan harga 56 rupiah Saham ini bergerak di bidang basic materials dan listing sejak tahun 1993 Perusahaan mencetak penurunan laba dalam satu tahun terakhir Dimana IPS-nya berkurang dari 7 rupiah menjadi 4 rupiah SRSN mencatat net income sebanyak 26,54 miliar Dari sisi valuasi, saham ini punya PR 12,70 kali dengan PBV 0,55 kali Dan punya dividen yield 1,79% Untuk rasio keuangan, SRSN punya NPM sebanyak 2,92%, ROE 4,36% dan DER 41,43% Selama tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 1,82% Saham ketiga MDKI Dengan harga Rp198 Saham ini bergerak di bidang basic materials dan listing sejak tahun 2017 Perusahaan ini mencetak penurunan laba dalam satu tahun terakhir Dimana IPS-nya berkurang dari 16 rupiah menjadi 15 rupiah MDKI mencatat net income sebanyak 38,71 miliar Dari sisi valuasi, saham ini punya PR 12,94 kali dengan PBV 0,56 kali Dan punya dividen yield sebanyak 6,06% Untuk rasio keuangan, MDKI punya NPM 9,74%, ROE 4,34% dengan DER 8,98% Selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 2,94% Saham keempat, IPOL Dengan harga Rp161 Saham ini bergerak di bidang basic materials dan listing sejak tahun 2010 Perusahaan mencetak peningkatan laba dalam satu tahun terakhir Dimana IPS-nya bertambah dari 0,0012 dolar menjadi 0,0013 dolar IPOL mencetak net income sebanyak 8,83 juta dolar Dari sisi valuasi, saham ini punya PR 8,24 kali dengan PBV 0,41 kali Dan punya dividen yield 3,11% Untuk rasio keuangan, IPOL punya NPM 3,69%, ROE 5,01% dan DER 65,18% Selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 5,29% Saham kelima PPRE dengan harga saham Rp170 Saham ini bergerak di bidang heavy construction dan listing sejak tahun 2017 Perusahaan mencetak peningkatan laba dalam satu tahun terakhir Dimana IPS-nya bertambah dari Rp6 menjadi Rp8 PPRE mencatat net income sebanyak Rp76,93 miliar Dari sisi valuasi, saham ini punya PR 22,59 kali dengan PBV 0,77 kali Dan punya dividen yield sebanyak 0,68% Untuk rasio keuangan, PPRE punya NPM 2,74%, ROE 3,43% dan DER 180,40% Selama tahun 2022, harga saham perusahaan ini masih mengalami penurunan sebanyak 2,30% Saham ke-6 SDPC Dengan harga saham Rp121 Saham ini bergerak di bidang food and stay plus dan listing sejak tahun 1990 Perusahaan ini mencetak peningkatan laba dalam satu tahun terakhir Dimana IPS-nya bertambah dari Rp2 menjadi Rp8 SDPC mencatat net income sebanyak Rp9,57 miliar Dari sisi valuasi, saham ini punya PR 16,11 kali dengan PBV 0,65 kali Dan mempunyai dividen yield sebanyak 0,41% Untuk rasio keuangan, SDPC punya NPM 0,32%, ROE 4,04% dan DER 409,07% Selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih mengalami penurunan sebanyak 11,03% Setelah melihat lemahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa Mimin berikan Satu, WG mencatat net income terbesar dengan angka Rp213 miliar Dua, MDKI punya dividen yield tertinggi dengan angka 6,06% Tiga, IPOL menjadi saham dengan valuasi terendah Dimana PIR saham ini 8,24 kali dengan PBV 0,41 kali Empat, MDKI memiliki rasio keuangan paling stabil dengan NPM 9%, ROE 4%, dan DER hanya 8,9% Lima, SRSN menjadi satu-satunya saham yang harga sahamnya meningkat di tahun 2020, yaitu sebanyak 1,82% Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu, Strategi Nambung Saham, Analyst Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analyst Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 sampil dihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat via ke nomor yang terkena di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat Thank you Terima kasih telah menonton!